Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil mersalini Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil umum wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima Iqadri adhona tiza tika fi kulli waqatin wahiyin Amma ba'du Baro seseboh binisboh baro rawas tuya Alhamdulillah Kita sakit ngajinakan pengawasan meniko Sesarangan kanti rahmatupun Allah SWT Kibuki agen kita sami ngawas Sakiton nampi umu ingkang manfaat Ditu niwala akhirah Mungkau kita sami saran-saran Maus tu'a katas biasa ni pun Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Rabbana la ilmalana Ila ma'alamtana Ila ma'alamtana Inna ka anta Al-Alimu al-Hakim Watubu alayna Inna ka anta Al-Alimu al-Tawwabu al-Rahim Watakabbal mina Inna ka anta Al-Alimu 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 al-Nafi'a Wabarikli fi ma'razaqatani Wa ja'alni mahbuban Fi kulubi ibadika Wa'azizan Bi umurihim Wa ja'alni wajihan Fi dunia wal-akhirah Wa minal muqurrabin Ya kathiran nawwali Ya hassan al-fi'ali Ya qaiman bila zawali Ya mubdian bila mitali Falaka alhamdu Wa minnatu Wa syarafu Ala kulli hal Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Baro bapak Baro rawuh Sampun Kita bicara Unten yang pengawasan Ingkang Sampun Soal Ini Tadjirid Kaleh Asbat Ingkang Kekalih pun Koleh wawu Sejata sipun Makam Ingkang Dibun tentu Akan dinding Allah Tadjirid Menikau Makam Dalam Singkeng Dinkih usul Datang Allah Moko Asbab Makam Singkeng Dinkih usul Datang Allah Singk penting Bukan soal Ape Dita Jirid Kalo asbab Bukan soal Niku Tapi Singk penting Aku Kalo Allah Dipanggono Dindi Iku Iku Singk penting Mulala Upa Mepindah Saking posisi Tadjirid Demuju Dematang posisi Asbab Saking posisi Asbab Demuju Datang posisi Tadjirid Selama Perpindahan Itu Dari Kehendak Allah Maka Itu Tidak Akan Mengganggu Apa-apa Asal Kulopan Jendengan Dalam Posisi Kulopan Terus Berlangsung Roso Rumongso Netepi Takdir Saking Saking Ditetap Nodit Allah Subhanahu Watana Nopong Mbuten Gajah Gajah Cita-cita Angsal Cita-cita Boleh setinggi Langit Tapi Tetap Takdir Allah Itu Yang Terjadi Dan Cita-cita Yang Sampai Rancang Terhadap Ketentuan Takdir Allah Terjadi Kocok Nog Nog Sampai Itu Terus Rebukan Sampai Badan Jadi Mereka Jenggelet Dati Wong Biar Dicak Rebukan Dicak 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 Wong Dati Wong Jadi Dati Wang Dati Wang Marat Dicak Musawara Dati Wang Suki Dicak Musawara Itu Lagi Diku Kedaki Sadari Nih Loh Lenten Wang Kok Kita Dua Rancangan Sudur Sukses Cita-cita Ini Hasil Kabe Cita-cita Sake Hasil Ngo Teniku Ini Jani Kok Merubah Takdir Cita-cita Yang Tinggi Itu Pada Hakikatnya Adalah Masuk Di Dalam Lingkaran Takdir Itu Sendiri Mulai Dawa Ipun Kitab Al-Hikam Dinesya Ipun Atul Asakandari Dipuntawakan Wonton Fikmah Hikmah Hikmah Kapeng Tiga Dinesya 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 Yol Knowing Dinesya Cepat Sampai Pada Tujuannya ikulah tohriku orang bisa mbedah orang bisa ngebol aswar al-akadari yang piro-piro batas batasnya takdir nanti unen-unen orang Jawa kredahnya pakarti orang bisa mbedah kutahnya pasti kredahnya pakarti ini menungsa orang bisa bedah pastinya gusti itu kredah yakin lah itu nyoto tadi nyoto ini kan kredah rancangan cita-cita kira-kira yang geseh bintan persen dan betulnya yang cita-cita kok gak geseh mesti geseh apa secara jumlah mungkin keturutan yang secara waktu mesti buatan pas sama kepinginan cita-cita aku sesok lagi mesti oleh duit 1 juta mungkin secara 1 juta keturutan tapi rancangan sampai tekan 1 juta jam waktu itu bisa mundur jam sama juta-cita 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 menung saliku geleng gak geleng menung saliku pangkatnya pangkat pangkat kawulah juta-cita pangkat duduk bendoro dan dia tidak punya hak untuk memberi keputusan itu lagi dan juta-cita 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 pemusatan keinginan dan pemusatan pemikiran jadi waktu ini cara-cara penjelasannya pun kita mengenai himmah lantakbir menikah waktu ini kita dahulah ini himmah itu 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 himmah mutawasitoh dan sehingga diwastani himmah mutawasitoh sehingga umum himmah mutawasitoh antaranya jumlah energi cita-cita rancangan yang dirancang ini sesuai lah kali rancangan ini ini diarani himmah mutawasitoh sedangkan imbang antaranya ikhtiar kalau hasilin itu imbang dan itu himmah ini mutawasitoh jumlah menentengi pikiran kalau rancangan penyediaan cara program di gaya alokasi waktu kira-kira menempuh dengan hitung jam jam 11 sekolah 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 ini kok kok pasuruan jam siji ini kok cita-cita himmah nah kok jam siji ini itu saya kepanjian ini kok jeninya mau tak akhir maknanya apa antaranya cita-cita yang dikarep ini kalau kenyataan yang dialami itu aku munduri keadaan ini kok jeninya himmah mutawasitoh loh aku sempurna 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 cepat hasil sempurna dan itu namanya himmah sabriko mengakik kemerentek keturutan bagaimana itu hebat oke ini memang murah nganum bah bah sakit bah sakit apa bahwa sakit untung untungnya ngisar apa buur disini buur buah kurang jila minggu buah mulia ngolak waras itu apa kaya tentu metu ngelamang waras ini jeninya himmah sabriko belah tancaan ikhtiar usaha selalu lahir sabab yang wajar metu tapi hasilnya pun ketompo nopo ngerti jeninya pia mba ngawai takdir wotan tetap ini kelebutan takdir sakjanya yang mandi duduk dengan ini yang mandi duduk japan yang sukses duduk ikhtiar yang hasil duduk usaha tapi yang terjadi ini takdir Allah subhanahu takdir ini namun biar sabab sabab itu tempat penampilan takdir disengdik ingin pun dicuplik setik ini dicuplik setik jadi orang ngurip ini mengekoyang wayang dan banyak orang berantau yudha orang pendrowa merangi kurawa itu lah seluruh aktivitas dengan itu jadi namun nombok lain ngebah nombok yang dipinginkan dicontoknya janokok kalau buto cakil itu kalau buto cakil bisa aduhi janokok bisa gelempang gelempang buto cakil sampai bisa melebat gunung bareng itu bisa melebat itu janokok 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 nombok mancap itu gedebak terus tangannya diketawe nombok ternyata reda lagi terus khaledah lagi itu buto cakil dikeplek jadi jenis ngeplek dutup jenokok ngeplek dan iku jalannya cuma penampilan tengkelir pebayangan iku ditampil seakan-akan seng sekti seng hebat iku janokok neng saming neng 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 jadi dukun mandi ini mandi duduk dukun paga takdir kemudian dukun itu namun tempat penampilan yang penes disembahkan nengoteng ramah ibu beten saka enak cita-cita nengok isong bedul takdir nengoteng saka nilok dalam hal toto kromone wong ibadah pengen usul di mata cita-cita cita-cita tetap ojo didedek namaste saya tahun sekian harus selesai kuliah tahun sekian harus sudah punya istri tahun sekian harus sukses usaha saya tahun sekian saya sudah punya rumah tahun sekian punya mobil tahun sekian wala kok kok koyo jadi kusialah diri mulanya cita-cita itu boleh rancang cita-cita kisah dur dur tapi tetap dur dikutubukai insyaallah lelah lelah nojo dipastekno nojo dipastekno luka sebab akibat sing dipahami akal karo sebab akibat sing ditetap notak dir nikus sing sering geser mulai dari soal yang kecil sampai yang besar soal yang kecil dan yang besar contohnya seorang yang sergap ngaji aku dia bakal pinter aku jadi rancangan akal data yang ditemani akal yang sering ngotengku terus akhirnya dia yang rancang ngono muridku ternyata takdiri Allah buat nonton buca sing dipak sama ngaji aku tiba yang akhirnya orang pinter aku tiba malah pun tertafsir itu itu sakit itu itu tambah beras jombang itu 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 mondok mondok kebabasan gak mulai ini itu kata signali itu mondok cita-citanya ini itu kepoin jadi ahli matek tiba-tiba bangso jadi pegawai negeri mulai tengah liah negeri malah jadi guru matematika 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 jadi guru matematika jadi guru matematika kemudian kemudian sekolah bisa lucu kemudian kemudian sekolah turat 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 mau ngantuan di tengah mati tapi pinter ngerapai hatinya guru itu pinter jadi rapai tidak bijelek yang menurut itu tamat mau alimin tambah puras ya mbak itu rapi bangso daerah bujonegoro daerah burna tamat mau alimin ini setingkat alia terus merah di cita-cita terus terus disok ini orang di sana tak di sana ya mulai telung tahun di 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 alia di alia sukses sampai di di alia padahal duduk sarjana pendidikan saya mbak itu yang paham aku macak jadi kepala salam yang guru kosong pelajaran apa aku pmp ibs pelajaran PSPB PSPB kenapa dia apa apa mau juangan ya benar PSPB pendidikan sejarah perjuangan bangsa itu jadi aku tidak paham ya bisa aku ngumum pas kaya kicah akhlak aku pas kaya juran tahu kita tidak paham aku pas ngerang kicah akhlak ya bisa aku 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 di kepala sekolah guru bolos ngisi aku baku ini aku sakit ini aku jeninya takdir padahal matanya pimpin matanya aku matanya namun dipeksok bapaknya dipeksok guru ini mbah turu gak urus yang penting sekolah namun aku ternyata aku ini aku takdir ini beda hubungannya kali soal kenyataan itu orang ahli Torekom yang belajar wiridan itu bisa berhasil mulai jadwal motor tersebut cita-cita itu yang ingin bisa aku wiridan bisa nges nges dia mau nges nges kita wiridan bisa sampai kelelep semakin dipetenteng semakin gak iso salat beriung salat itu karpus khusuk 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 takdir sedake sampai nghiwok tapi tidak banyak gajah himah punya cita-cita dan pemusaha tanpa pikiran kesana pengarahan pikiran pokok ikhtiar sapole ini namanya himah ternyata mbah jadi enggak bangsa dengan saya pas itu WC itu itu WC ini ini mbah zikir ini muni di di mbah kaya kaya kebuka semua orang kalir zikir bisa muni Allah bisa muni Allah Allah dia memang pas WC yang orang niat malah tadi ini yang paling jursa jatuh yang malah ngeluyur yang tidih itu itu jeninya himah itu bedah takdir nah gue nanti aku tengok itu pun jawab itu pun tawakan sejanya orang yang marah itu yang pikiran itu hatimu muni jadi mergulai meneng WC itu sejanya orang memperteng pas salat tidak bisa pas menendur sahjata dan menentang orang isa itu disimpan terus diparing pas ke WC kok apa gue gak tahu gak tahu menentang yang dursa dan kira-kira yang WC gak bisa muni maknanya apa pengen takdir ini buat kudu persis karo karap sampai kembali ini mulanya salam hal niki totok romone mongdui himbah ini kudu tetap dipunggal dipunggal singgur diwin kudu diunek insya Allah baik sampai selalu meninggalkan insya Allah insya Allah itu gampang stress tapi dibalik soal itimat malen soal tajir soal macem macem apa kalau takdir diatur karo takdir suraus ikhti doang pun himah itu pasti ada itu sudah manusiawi setiap orang punya himah tapi pisan himah mu ini caro orang jomba karena ini lama sampai nyah ini karo irodah egus di orang jawa ocon disi kerso penting penting tapi dengan tabraan terus lo aku gak tahu pas Allah ini sering seperti marih ini menalik orang misalnya karap ini lebih di paring ini malah tidak di paring ini ini sering itu salah satu bentuk sunatullah kebiasaannya Allah marih ini ngomong dan ini tidak aku tak karep ya karep sama nunda aku tak karep itu mana karep lagi karep itu uang ini ampun karep itu bisa karep malah di paring tapi karep 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 langsung di paring karep langsung di paring karep langsung di paring saman maka terus jadi gustiala ngga samanku dadi gustiala tanggung jawab dadi gustiala ini saman gak mampu maka tabraan karok kudrat esensi asli posisi ini padanya dengan dadi kawulan ini kawulan petro jadi ratu dan petro jadi punak kawannya jadi ratu benjana kota dewa kota durnyudana kota sintan jadi ratu ini jenengi ngelenggono yang ngurep menerima yang pandung ngerti tugasnya tadi menungsa ngerti tadi tugasnya tadi menungsa itu hubungannya saja kali soal tajerit kali asbab kalau wau betul lagi soal soal himah hubungannya kali soal asbab kali tajerit senajan himah sampe lewat tajerit aku tajerit mesti aku gelis muka syafah gelis oleh karomah orang yang rusih dunia belas aku jadi wang zuhud aku jadi wang zuhud sembar di cukupi gusti Allah sehingga muncul sampe di ini langsung orang sadar selengke malik posisi Allah jadi duruh sama jadi curagan tapi agar karep keturutan agar karep keturutan terus pokoknya karaku kudu dituruti karaku kudu dituruti terus malik kudu 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 yang saman paksa si maksa uang dan apa uang ini bisa nuruti karam sampe yang saget nuruti karam sampe kudu menang mong Allah tetapi saman terus ngelamak anggir dua rumah keturutan dua rumah keturutan malah kadang-kadang kudu kudu keturutan kudu 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 sama dadek pelayan sampe kudu 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 adat jenis sampe kak du kudu 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 imah nopo ma tetap saman kudu 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 imah yang ada pada otak saya ini pun sebenarnya adalah merupakan pantulan irodah dari Allah soal irodah ta'ala soal irodah kudu sing arab terjadi sing indi sing orang terjadi sing indi terserah Allah merga Allah tidak ada menang yang hu ma yasa wa yudin Allah itu boleh dan memang bisa menghapus apa yang dikehendaki dan boleh menetapkan apa yang dikehendaki ini ini yang dikehendaki 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 bahwa cita-cita setinggi apapun dan secepat apapun cita-cita itu terselenggara itu bukan cita-citanya sebenarnya tapi itu tetap masuk dalam lingkaran takdir berarti cita-cita itu tidak bisa menembus batas-batas takdir jadi kiai itu bangga posisi musimus benar kiai ini senajan aku ingin cita-cita bisnis juga jadi jadi ini aku pas ngelakoni kiai getuh butuh mulang pulang anak bucah santri teko mbak ulang anak uang budu mbak ulang dintang ngaji budal lakuk moro moro karo Allah tengah tengah mulang ngunung budal ngurah karo diri karo takdir korok moro enak kenalan ngan 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 tiang butuh tanah kuadah jengan mesti lak ngos nguriko nguriko lagi ngertes informasi kita tumbas tanah ngan gajah badinya di tanah ngan jombok ngan yang sedul tanah petang puluh hektare ngan sari jarang payu puluh ngan ngan informasi ngan 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 di parah di transaksi ngan ngan akhirnya orang sengaja ngan 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 pon ho without Wet payu salah 'm on body rp married for kong jodoh kaya barokah accessible naar knights iya sama-sama biar tahu-tahu yang pasang sepeda iya apa? sama-sama pengalaman naksian sepeda iya lah ini lah, sepeda ini lah cara naksiannya sama piring ini iya, ini paling larang limang juta ini paling larang limang juta ini setelah itu tidak menjel-jelah pisan lakwes nih pokoknya ada limang juta ini dan itu lah anak orang iya kan aku butuh sepeda loh mas karena anaknya purik gak gelap sekolah gak sepeda kiri sepeda itu aku butuh sepeda, aku butuh sepeda lakwes nih wani pira 6 ya apa sih gua enak itu loh ya lo 6, apa? kukunan 6 aku tengok-tengoknya ngomah ini yang murah ini, butuh murah lebih 1 juta sakit mawan, lak niku takdir iman itu ampun dipeksa, nembus takdir lak sampe dipeksa, sing-sang soro sama diri nonton malih sung hubungan kali soal takdir kali ikhtiar himah nih kawau oke ngomong salah langsung janya ngomong panggah mulek mawan persoalannya kenapa? bahwa iya, ngurah usah ikhtiar yang takdirnya jaji jaji ikhtiar yang jlebut lak takdirnya gak jaji lak gak jaji lak gak jaji lak ngomong lah apa? kangen lantang barang oke ini mesti bentukannya ngomong panggah mulu ngaji ke ngomong panggah mulu kodok-kodar takdir, ikhtiar ini mesti bentukannya ngomong panggah mulu ngomong panggah mulu ngomong panggah mulu gak jani pun gendak itu mandang ini ku berintah yang ku dudik lakoni ini mah cita-cita ini ku sinyal irodah yang kau panggah mulu yang ku dudik tombol nah takdir yang dimati yang terjadi ini ku keputusan akhir yang ku dudik yang ku dudik yakini ini ku mesti terjadi jadi kenapa mau ngomong panggah mulu itu ikhtiar kodok-kodok itu jadi siji saling terkait jadi ku seminggu ngomong panggah mulu dan ikhtiar ini ku perintah takdir ini ku keputusan kenapa? saking ke sini Allah mesti terjadi takdir ini ku mesti terjadi ikhtiarnya ku perintah singkudu di lakoni lah jadi waskulo ngelakoni lah ya lekti waskulo ngelakoni mana itu ditakdir iso ngelakoni ngomong-ngomong ini tiwas Hai dekowes ngelakoni ikhtiar maknanya kowe ditakdir is biarnya terus kok orang cocok karu nanginmu ya Pak jadi kowe ditakdir gak cocok udah beda maknanya apa kowe kawulongan ngonong lho saja ini namun ngerti kudok tapi nopo toko abut wangel banget nembusnya teniki nafsu Hai nopo nafsu nafsu ini ku bolak-balik pengen oleh jeneng Hai serangan ramelep duit pengen ngaku langsung Hai gek enggak nalak batin gue nukeroto-roto nipun nafsu ini pinginnya orang melakuk dirita sebenarnya melakuk diri jeneng ngulak kaku ngasih iso Hai lega aku lenta cek kok yoyo yoyo Hai nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge takdir kemudian pengawasan ini mungkin kalau nanti terang ini sebuah analisa kemanusiaan dijawabnya ini sahabat-sahabat Abu Bakar asyid itu seperti jahat-sahabat Abu Bakar menungsoan itu dihadapkan pada tuntutan-tuntutan atau dorongan-dorongan enam dorongan kemersiji menungsoan itu langsung oleh Allah Ta'ala dipunpari ngisihnya suratul mustaqim hidayah, petunjuk, tuntunan baik itu melalui ilham yang benar rosa, nurani, fitrah utawi melalui dakwahipun para rasul melalui kitab-kitab suci itu sejujurnya hubungan antaranya pun menungso oleh Allah Ta'ala nah, petujuhannya supaya menungso sakit balik dengan Allah jadi ini dikai fit fitrah hati yang pun mulus diparik hidayah sampai diperbesar dengan Nabi diperbesar dengan Quran hadis sampai diulur-ulur dengan jenikiai itu ternyata untuk menungso suratul mustaqim balik dengan Allah itu berarti sakit mulus sebab kenapa? ternyata menungso murid dengan jenikia oleh Allah Ta'ala saat ini dikai fitrah kolbu disukani yang jenikia nafsu apa? nafsu nah, nafsu wah, teke nafsu ini ku ingin selalu meningkat ingin selalu meningkat nah ini banyak ketepaan ketepaan ya ada ketepaan lalu ketepaan lakonnya menungso yang sudah meliwat suratul mustaqim ini ini pengawasan yang 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 meliwat tidak menungso ini di musuh jenikiai iblis jadi perjalanan suratul mustaqim balik dengan Allah yang di musuh jenikiai iblis ini yang menentang iblis ini seperti Gusti Allah jadi Gusti Allah di iblis jadi musuh yang menungso ini membuat pancet Gusti Allah ingin mengangkat derajat manusia di atas iblis itu dan ketok antara iblis menungso ini keluar mulia menungso ini perlu dijadok ini cara orang perlombaan ini perlu dua musuh dan orang dua musuh bisa dijuara apa bagaimana menungso ini yang turun di bumi dikak musuh dikak jenik iblis itu perlu dikak musuh dan ketak dijuara kemampuan mengumumkan diri aku juara juara apa bal bal aku bisa ngelebuk nobal gol sejam peng swidak tapi anak musuh dia kenapa yang bisa dijuara lagi betul lagi menungso pantas oleh hadiah swargo ini ini pertarungan perlawanan kali iblis ini menungso saman tidak perlu geting menurut iblis tapi saman sadar oleh iblis musuh itu saman geting gandeng terus malah saman tidak perlu menggul balai iblis menggul saman diwili kalah terus karena perintah yang dikurang betul yang dikurang ketika setan ketika ketika yang dikurang ketika 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 hati syaitan jujum lu jangkai iblis jangkai setan mananya itu pencarang balai balai kalau nyaduk balai kejahiran nyaduk setan berkata nyaduk setan mesti balai arp lebab golemu betul kalau bernyata bernyata balai jadi bunuh diri ini jadi ngedrinkan apun geting tapi jujum lu langkah itu gak Tuhan saman ketik dulu-dulu setan kurang ajar Alham nyata ini kita nyaduk nirukannya kok Apa umurni-muni kurang ajar Itu musuhmu Penggodaan ini pun kali ini Menunggu di geret kali Hidayah Allah di Sirotol Mustaqim Menunggu dua musuh jenisnya Iblis Akhirnya untuk masuk Sirotol Mustaqim ini adalah alat Tapi senajan alat Lalu berjuang yang tenang Ini seorang orang kading Karena dihargai juara Sekarang dihargai terlalu Ini sudah juara Mereka musuhnya tidak menggunakan Berarti bang Sekarang dihargai sudah tidak ada musuh ini Jangan dihargai juara Mereka dihargai citik ini Ternyata iblis itu Dia berpengaruh di partner Yang ini Bagaimana menunggu saja Tapi seorang yang menunggu saja Tapi seorang yang menunggu saja Kenapa? Nafsu ini kamu tahu Ini nomor telur ya Nomor telur Nafsu Nafsu ini tidak apa? Nafsu ini kalau Allah seorang yang menunggu saja Ini saya sanggung ini menunggu saja Kenapa? Kenapa menunggu saja ini terus mengunggah Mereka bahannya menunggu saja ini menjadi lemah Lemah ini saya asar Tidak dikai power yang menunggu nafsu Menurut saya punya Daya peningkatan Pengen meningkat Derajah ini Tidak, saya nunggu saja Saya nunggu saja Saya nunggu saja Saya nunggu saja Pengen meningkat Tidak apa? Perjalanan yang menunggu surat al-mustaqim Balik dengan Allah sehingga Ini saya kelihatan Pancar Mereka banyak orang Aguhnya tidak dikai nafsu Menurut saya Ini saya Badan ibadah Saya ingin ales warga Pengen pembadalah Ini saya buatnya Saya jadi Tidak Aslinya Nangim Krononan terlihat Iblis Nafsu ini saya Tidik Iblis Mengingkat Bukan Polak-balak Jadi Kamu Ya Kapan bagianmu kemudian kristalasi kemudian 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 perintah Allah manusia kan harus bebas manusia ulam sebesar gak bebas bebas udah loh, masalah macam-macam akhirnya apa akhirnya apa menungsa sehingga ini itu ingin meningkat meningkat, meningkat, tapi kalau iblis volume-nya digedeknya kebablasan volume nafsu yang mestinya untuk mencari kemuliaan itu untuk menuju Allah akhirnya kalau iblis digedeknya serit akhirnya orang terima pengen semuutmu jutaan Allah yang pengen jejari posisi ketuhanannya Allah jenisnya jadi tohud jadi apa? tohud, contoh nih, Quran anak rabbu kumul Allah, aku pengheran paling top pengheran paling top, lagi lucu ini gue berkata bahasa-bahasa nafsu pengen yang lebih pengen yang lebih ini kalau iblis di bablas ini kongkongnya ingin iblis di bablas ini gak jenis maknanya apa itu aja itu yang nomor sekawan penusuan itu kali Allah jadi sangoni yang jenisnya sahwat apa? sahwat ini gue jenis sangung ke Allah sahwat itu apa? keinginan makan dan keinginan berhubungan seks soal panganan singhubungan yang baik soal seks singhubungan kalau ngisor betul ini gue saja ini keresan yang Allah gak terhikmah kenapa hikmah yang satu? soal makanan adalah untuk kelangsungan hidup fisik manusia itu sendiri soal seks adalah untuk kelangsungan jenis makhluk yang namanya manusia jadi uang ini gue gak gemungan seks orang jenis makhluk belas mau ini sangonnya ini gue puik saya kelanang wes gak lanang gak wedok-wedokan ini jadi uang wedok wes gak lanang-lanangan kalau itu berlangsung begitu terus sampai satu abad menung sonta mulanya diparingi kekuatan jenis-jenis sahwat jenis makhluk karena sahwat makan itu untuk kelangsungan hidup manusia itu sendiri tapi kalau iblis itu seringkali volumenya tiba-tiba belas nyatanya sahwat ini enak makan ini enak urusan untuk uang wedok ini enak akhirnya terus jadi memang gue mulai suarga ke suarga ya ini kayak jajak dari suarga wes akhirnya kalau lu mati kecil makan semua orang kalir orang peduli kayak uang halal orang garus yang penting makan enak soal wedokan yang mana jadi buju gue ngeser buju ini uang liya gak perlu jajan-jajan aku tak jajan di kolok aku tak jajan di India aku tak jajan duduk di India jadi kabarnya di Tiongkok yang keringatnya wangi walah kalau jenis orang wedok jajan-jajan agar podoh bulung podoh ayo gak jajan ngerteng gak jajan lihat soal sahwat cuman ini kalau iblis dihias-hias diiming-iming supaya volume sahwat itu membesar sampai orang lalu membulu itu lupa kepada surat al-mustakim jadi tugas awal fitra ini jadi asal melanin itu kaget hikmah kelangsungannya uret tapi sesuai-suai karena iblis volume 13 supaya orang jadi hikmah tapi jadi alat untuk melanggar aturannya Allah subhanahu wa ta'ala nombor bintang sekawan walaupun atur ke enam orang lorok nah kadang-kadang iblis ini menurut kagi untuk kagi karena orang hidup di gudung ngagung nafsu dia harus kagung lukro alah pengguna aku yang banyak anaknya orang gembel orang isa aku jadi orang mulia jadi orang top dan itu diguduk soal kedudukan pun betul-betul kena kemudiannya malah jadi orang gembel orang isa atau ditulis soal sahwat jadi menurutnya terutama sahwat terutama sahwat sahwat percuma orang jahisa menuruti sahwat jahisa kenyataannya kabar aku butuh duit loh mas nah kemudian menurutku iblis langsung kesempatan iya bener bener itu duit mulanya ini ya kalau aku ingin mulia dan kalau aku ingin menuruti sahwat kuas-kuas ya aku juga gulai duit yang gak nah ini seorang usaha mereka kan ibadah lah gulai duit yang penting nah pada yang jadi duit rezeki dunya ini aku kali Allah ta'ala pun dipetong dan dietong ini aku kaget alat perjalanan kehidupannya menungso kaget ngelangsung ini kekholifahannya wau menungso butuh menuruti sahwat mangan kali Allah dibukai rezeki panganan menungso butuh sahwat meduan judul kali Allah diparingi judul yang diatur menungso diparingi kedudukan butuh kedudukan oleh Allah dikai kedudukan dikai taqwa akromakum ini tapi kali iblis menungso manut kabah saat itu digodoh soal rezeki dia ngomong rezeki itu itu diber walaupun tidak diber tidak kasih duit tidak duit tidak tidak duit tidak duit tidak merasa non mat akhirnya uang ini langsung menyingkur gusyala seret kabe membah duit pokoknya dinding yang mengeluarkan duit itu sedikit teror itu tidak duit dikai manut maksudnya yang tamat SD tidak duit tidak bisa jadi dikong lomerat karena insinyur diperintah tamat SD tidak begitu mba mba ini menjadi manajer perusahaan yang diperusahaan itu SD tidak tamat itu kok gelam mereka berpaling yang diber duit harga diri soal ilmu pintar tidak tidak dipikir tidak tidak ini terus berpaling apa mulai terus soal ngebat sama seorang kago mong sepun niat kalau duit ingin mencapai sukses semua munik mesti jadi uang ketil jadi uang ketil mesti sukses disambang ketil mesti alat dunia ini bandhan ini alat berfoya ya melalek nogus di Allah ya seakhirnya enak uang ini digodoh lewat nafsu juga kena digodoh lewat apa jahwat digodoh lewat soaldunya juga kena bergapa kira-kira makam tajir itu jadi 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 itu jadi dia mong mulia lah sekolah ratamat iya itu saya tidak saya saya tidak saya 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 kalau aku itu kalau ngomongin ngambut gaya penoleh duit alamkuyaka terus-terusan orang-orang mendemauai tuntutan jasad menurut saya kalau Allah ta'ala nomor 6 diparingi yang jenengnya jasad untuk wajah ekspresi seluruh aktivitas kehidupan jasad itu dua tuntutan dewe jasad itu dipeksa nggak kena jasad atau gigi nuruti nafsu kesel pegangan itu sama jejak ngubruk pangkat cincur ngomorong-ngomorong kesel ngomorong-ngomorong kesel dia jawabnya aku butuh leren kalau digunuruti surat al-mustakim tajud, ibadah, ngaji sampai jam setengah rolas ala kesel jangan leren ini ketuntutan fisik dan itu manusiawi tapi oleh ibni sejauh meng fisik yang menuntut segedakan itu kadang-kadang mau ngomorong-ngomorong kalau khususnya Allah ibni tidak rindu disengkaknya supaya fisik itu kesel dipercepat dipercepat kenapa? percepatan menuju kepada tanah dengan cara apa? mendem kenapa? memisahkan antara kekuatan fisik kalau kekuatan kejiwaan dipisah lewat mendem mendem kok kurang temen ekstasi kurang temen sabu-sabu setelah ini aku saja ini kenapa? ingin memisahkan ruwete nafsu ruwete sahwat ruwete bisnis ini aku akhirnya terus kenapa? karena iblis itu idala yang ada yang mendem tidak mendem kan bisa pisah kabih problem bisa hilang tapi ternyata itu adalah proses pembunuhan diri sendiri setelah pelantauan ini banyak iblis yang tadi aku caranya kalian terus tumbuh dari soal itu dan terus uang itu jauh jauh menanggar iblis gila? harap sirotol mustakim dicegat iblis harap gunanya nafsu yang benar jadi tauhut harap gunanya syahwat yang benar ini aku wau kebablasan seneng widoan seneng panganan akhirnya serakah macam macam macamnya harap gunanya bandar yang jadi masyarat akhirnya malah diguk cita-cita yang ngelalakin itu Allah itu awak serduk lalu pengen leren malah ngongong mendeng ini aku bisa menanggar iblis lalatnya apa gak jadi namun sepele mayar tapi ya kata kenapa? mikir kenapa? mikir yang dikir hati ini aku jadi Allah 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 yang dikir hati ini aku jadi ini kemungkinan mentuh setrumnya setrumnya yang dikir hati ini aku nemplek yang jalur yang diluati iblis iblisnya tidak jadi surat al-mustaqim tidak salah yang dicegati iblis ini kalau saman diwati yang dikir iblisnya tidak betul celani teruat dari tidak setrum dikir sehingga hati yang dikir hati Allah Allah dikir hati oman kita jadi nafsu yang tunduk manut yang perintahnya Allah dikir hati yang dikir hati yang dikir hati kita jadi sahwat kita jadi sahwat kondisi sahwat saya yang tadi menggunakan kalau ternyata sahwat itu untuk penyelenggaraan ibadah gila, ibadah jadi syahwat zinatul khayat syahwat yang berbalik menjadi perhiasan hidup mangan enak ngombe seger duwe bujo nyeneng no nganteng no hati ngumpuni bujo mergauni bujo ini dibarik akhirnya nyawang bujo orang bosan tapi itu nyawangnya ngaku nyawang syahwat gampang bosan melebih metu di kamar bulat balik bujo sehingga tapi lah hatinya berpikir ternyata istriku adalah partner ibadah yang tepat untuk sebuah sujud kepada Allah jadi akhirnya di luang jadi aku indah masih ada yang merenggut saya panya aku merenggut kalau ngerti merenggutmu jadi aku main mesin aku khawatir sarafmu yang kena jadi jadi ini aku hatinya berpikir terus ini aku nopo-nopo buat ini gampang tegang termasuk kalau ngajepi takdir yang renang-renang ini buat ini gampang berontak itu kalau ini pas dipenguti bujo itu gampang lah nyelesaiknya maksudnya minimal nyelesaiknya hatinya dia juga gampang tapi kadang-kadang ngerti pak jauh kanyi nabi dosa aku iseng dibusek nganggut istighfar gak kena dibusek nganggut haji gak kena dibusek nganggut dosa apa nganggut posa gak kena dosa ini dibusek nganggut zakat ubatan kena bangkah nemplek mawan coro labetnya tengah dini nah jauh kanyi nabi anak dosa aku iseng imu kue ridho ya meneh yang mulai ngekatan ini makanya ibu-ibu di kandang ibu saman merengut terus bu bentusannya bapak-bapak hilang kesempatan ibu-ibu jadi ini sakit nganggut apa yang nak mawan kalau pas bujo ini merengut alhamdulillah diperenguti bujo maknanya bujuku ini tiba-tiba walaskar waku aku diwani umbah-umbah dosaku diwani mulai aku tak sayang ngaruh ibu yang itu kemudian kemalah sembuh-sembuh yang berlumper sengut semanggut di kantor ngamuk notok lawang terus dicadak bulu ini jadi orang yang itu 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 orang itu ada masalah itu malah dodro gitu orang dodro mereka apa hati ini orang yang lemes orang yang lemah soal takdir pengawasan yang saman itu diterang ini setelah takdir itu saja menunggu perintah yang positif teman kok di takdir buju sampean merengut itu maknanya saman dikongkan sabar 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 ini lho yang kudus saman lakon yang sama sabar yang sama resi jadi meneng-meneng buju ini buju ini mengumbah-umbah kelambi saman yang kotor kalau-kalau yang yang mau ini umbah-umbah hati sampai yang kotor jadi itu tidak yang mau ya Allah kusti buju teman baju dengan gembo teman ridho kalau kok misalnya kusti bimbang buju kualat buju kuala ngapura terus pujian Allahumma solewa solew malah ini itu kamar merengut buju ini merengut buju ini merengut sama jejeri jejek benar nantriwa pun nekat capuan wah gelar kelosok mau tengis orang jam kali pujian buju merengut buju kula sa gedatos sababi ponersi iatikula lewat diri saman pujian di kula sehingga jangan nanti ngatir nanti 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 kumpul akan nanti nanti pikir nanti 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 persoalan malah kiri kerikan digerojakan. Lihat, istilah kerikan digerojakan. Jadi persoalannya sepele jadi sepoloh. Ini kalau nanti teman-teman ada dosan di Bojonegoro. Lihat, uang ini memperkara gudat-gudat bujini ini. Sampai akhirnya murut wane mati. Ini lagi memperkara nafsu ini. Sepele, karena bujini di uang ini loh mas mbakauwi aja ke susu didol. Dintai nisik banyak ke muda. Dari singlanang orang-orang didol saya ini. Dintai nang susu malah hancur, hancur, hancur gudangnya tutup, malah murah. Dintai didol saya ini ngubet diubetan dia. Kalau ubatan dia apa? Paling-paling kesamaan gue siran-siran. Singlanang ngeplos ngeplos ngeplos. Ngamuk singlanang. Jadi ngamuk dia cangk, mau jangkir ngeplos. Sampai ngamuk dia cangk. Sampai ini kalau mas masalah agak kelingan. Sampai ngeplos ngeplos ngeplos. Masih itu gawang. Malah ngamuk ngangkat korsi. Gak cerit-cerit. Kenanah kalau cerit-cerit murut wane murut. Arp nulungi. Masih itu sekalap. Jadi murut wawak kurang aja. Murut wane murut. Mereka merasa merau-mere. Kemudian jadi murut wawak. Apakah yang murut wawak kurangkir ini? Murut wawak itu pas mengharap lawang, kepleset gedang. Pas ngeplos ngeplos. Hanya ada yang berlaku, mau lingir ke lawang ini jadi sabab biay percaya. Belagi, maka mengharap melakukan dosa itu itu tetap melihat nafsu ini juga. mulanya yang penting uang aku belajar tetap kromo, tak diropo dan ditampo ngelenggono, diterima, terus baru aku pikir, terus pikir, pikiran cernih insya Allah padi badu paring caranya mengambil hikmah saking kedatusan yang ketoknya buat nyeneng neneku intinya pokoknya uang aku belajar ngelenggono baik, mulai ini dikit mat, dikit mat itu aku biasa jadi ngelenggono dikit mat, ngamal ini ga enak gunanya seperti Allah, nanti itu tadi itu nanti, tajeritas bak itu jadi orang apa-apa ini yang penting Allah, rasanya ini soal ngelapa himmah kali, takdir itu juga jadi yang penting Allah, mulanya itu yang penting yang harus belajar jikir, Allah, Allah, Allah yang juru hati aku cokok berkaji terus di gendeng kabur ini pasang Allah, 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 kabur yang jalan Allah, mungkin itu Repot gitu Insya Allah Kita setelah sakit Rahmatipun Allah Kita tutupkan Sesarangan Al-Fatiha Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh